Pemkap Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dengan sigap menanggapi tuntutan mahasiswa yang unjuk rasa pada Rabu 12 Juni 2024. Padahal segidah Pemkap Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali bersama para asisten langsung terjun di lokasi tepatnya di Desa Saminyamau, Kejamaatan Pulau Rau pada Rabu 12 Juni. Padahal Umar Ali meminta pemerintah desa setempat untuk segera memperbaiki satu perahu bantuan Pemkap supaya digunakan antara jemput siswa. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Fizri Nurdin, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, akan jika dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara bahwasannya pada hari Rabu kemarin, sehingga Kabupaten Pulau Morotai bersama asisten mengunjungi di Pempatan Pulau Rau dalam rangka untuk penilaian Lomba Desa. Nah, hanya saja ada beberapa hari kemarin yang disampaikan oleh mahasiswa, tentunya salah satu poin yang disampaikan adalah untuk transportasi bagi murid yang ada di Desa Saminyamau, di mana kemarin juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Desa Saminyamau. Nah, di sana Seda bersama asistennya itu melakukan atau memerintahkan pemerintah desa setempat, karena pada tahun sebelumnya juga pemerintah daerah telah mengalur atau memberikan dua unit perahu untuk transportasi laut. Hanya saja dua perahu itu sampai sejauh ini belum digunakan. Dan pada hari kemarin, Muhammad Umar Ali juga langsung memerintahkan pemerintah desa untuk memperbaiki dua perahu itu untuk digunakan para murid yang bersekolah di Pulau Sebelah. Mungkin itu yang dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.